Halo guys, gue Zley Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini, gue pengen ngeliatin full release-nya Solo Leveling Arise Yang udah bisa dimainin di semua tempat seluruh dunia Terus Indonesia Dan ya, seperti biasa, sebelum kalian lanjut Nonton video aja, jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke guys, akhirnya ya Solo Leveling tuh udah full release Dan tentu aja banyak banget hal baru ya Kalau misalkan kalian tuh udah main dari Early Access Dan ya, banyak banget hal yang baru, banyak banget update Dan gue juga sekalian ya guys, pengen ngasih tempat top up gue guys Karena tempat top up gue juga udah bisa top up soal leveling Dimana like kalau bukan di Lapak Gaming Cari gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi atau di kolom komentar ya Buat masuk ke webnya Lapak Gaming Dan kebetulan banget ya guys Sekarang tuh lagi ada Flash Cell Shard HSR Buat kalian yang main HSR ya Karena bertepatan banget nih guys Sama karakter baru ya, itu adalah Robin ya Jadi kalian tuh bisa top up disini Buat mendapatkan currency yang lebih murah guys Kalian tinggal klik aja Flash Cell apa aja Atau game manapun ya Yang mau kalian top upin Kalian tinggal pilih currency Dan kalian tuh tinggal top up sesuai sama atur pembayaran Yang biasa kalian pake guys Dan gue juga pengen ngasih tau Kalau misalkan kalian tuh jangan lupa buat login Karena kalian tuh punya kesempatan buat mendapatkan beberapa hadiah Kalau misalkan kalian tuh login Pas top up di Lapak Gaming Ya kapan lagi kalian top up di tempat yang aman Murah dan ngasih banyak banget hadiah buat kalian Kalau bukan di Lapak Gaming Lapak Gaming dijamin aman Garansi 10 kali lipat Dan pasti menang banyak Oke guys ya Gue udah gak sabar banget Buat ngeliatin ke kalian Apa aja yang update ya Ini gue lagi mainin account utama gue guys ya Dan ya mungkin gue akan coba menyisiri semua satu persatu ya Apa aja yang update Oke masuk ke pertama Tentu aja yang pertama kita akan buka adalah Mail Ada compensation Ini adalah hadiah pre-registrasi Yang sudah akan kalian pasti dapetin ya Kalau misalkan kalian tuh udah pre-register Ini buat player baru akan ngebantu banget Karena akan dikasih artifact yang gold dan yang kuning Cuman ya buat kalian yang udah di late game Udah di end game, udah di mid game Mungkin ini gak kepake Karena ini cuma level 30 Dan ini set basic gitu Ya intinya kalian bisa mendapatkan Satu kostum Jinho Satu Jinho Dan ada uang 100 ribu Dan berikutnya juga ada kompensasi dari maintenance Sejumlah 800 ya Dan ini juga hadiah kemarin Event yang batuk tas gunting juga udah dikasih ke kalian Jadi gue mendapatkan 300 ya Banyak banget yang didapetin disini Ditambah hadiah pre-registrasi juga Nice Oke next Yaitu adalah Tentu aja banner terbaru Yang ditunggu semua orang Yaitu adalah Neng Cahein Akhirnya ya Dadang juga dia guys Dan ya apakah kalian udah mendapatkan ya Tentu aja gue belum gacha Karena gue akan stream nanti malam Buat ngedapetin ya Jadi ya ini adalah Heine karakter terbaru yang nanti gue akan bahas Secara detail Kitnya Scale-nya di video yang terpisah Di next video guys Oke berikutnya Hal-hal terbaru lagi yaitu Adalah di bagian mode story-nya guys Ya jadi disini Tentu aja ada mode story baru Chapter terbaru Kalau misalkan kalian lihat di bagian story Disini sudah ada chapter ya Sampai ke 16, 17, 18 3 chapter sekaligus guys Yang dikeluarin Dan ya ini sesuai dari harapan gue Sebenernya rada khawatir Kemarin cuma dirilis 1 chapter Ternyata 3 chapter sekaligus Termasuk hard mode-nya guys ya Cuman ya tentu aja Hard mode-nya ini masih keras banget gue yakin Dan gak cuman itu Untuk di story mode-nya ini Ada yang gue bilang kemarin Yang di patch note itu adalah Reverse story Ada di kanan bawah sebelah sini Kalau misalkan kalian pencet Ini guys ya Ada mode baru yang namanya Reverse mode guys Dan untuk yang reverse mode ini ya Normal Ini ada yang normal Jadi gue rasa bakal ada yang hardnya juga Dan ini juga bakal sampai ke chapter 15 guys Oke kalian juga tentunya bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sama Kayak story biasa Nah apa bedanya reverse mode ini guys Jadi Reverse mode ini adalah versi story Tapi kalian tidak pake Jinwo Alias hanya pake hunter only guys Jadi sama konsepnya kayak battle trial Ada yang hunter Ada yang Jinwo Story juga sekarang sama Jadi kalian bayangkan ya Berapa resource yang bisa didapatkan ya Dari reverse mode baru ini Dan ini baru yang normalin Ini bakal banyak banget resource Yang kalian dapetin Ini bagus banget sih guys Jadi banyak lagi hal yang bisa dimainin Gue gak nyangka sebanyak ini yang di update Jadi hal yang bisa kita kerjakan tuh banyak banget Termasuk semua resource-nya ya Jadi kayak ngulang baru lagi dan keren banget Oke berikutnya selain dari story Ada hunter archive yang ada hal baru Yang tadi ya cuman Lee Joo Hee Sama ada Kang Tae Sik Sekarang ada Cha Hee In Ya ini karakter baru Kita buka pake kunci Langsung ada ceritanya Dan ada Kim Chul Kim Chul guys ya Ada Kim Chul guys Oke Ya keluar 2 oke Nice Tadi juga gue berfitur Cuman keluar 1 Ternyata keluar 2 Lumayan ya Ini dari sini aja Kita udah bisa mendapatkan Banyak banget essence Oke next Masih disekitaran game mode Yaitu adalah Battle of Trial Lantai yang baru guys Oke Ini 30 terakhirnya Sekarang udah bisa Sampai Lantai 40 Guys Dari player Dan dari hunter-nya juga Yang dimana Tantangannya bertambah Tapi resource-nya juga bertambah Ini nice banget guys Cuman bisa lihat resource-resource-nya disini Ya tiket gacanya tambah lagi Sampai ke 40 Nice Oke Lagi-lagi masih di game mode Yaitu adalah Encore Mission Dan Instance Dungeon Jadi kalau misalkan kalian lihat Ini Encore Mission Ada sampai tier 10 guys Oke Ini kalian lihat ya Jadi kalau misalkan tier 8 Ada ungu gitu ya Ada gold Ada ungu Tapi masih ada biru gitu Untuk tier 9 Ya ini udah gak ada lagi biru Jadi kabar baiknya adalah Kalian tidak bisa mendapatkan Artifak biru Sejelek-jeleknya Kalian bisa mainin tier 9 ya Kalian tuh gak akan Dapat biru Bisa dapet yang ungu Ke atas gitu Nah secara langsung Bakal meningkatkan Chance untuk mendapatkan yang gold Nah tier 10 juga sama Ya mungkin ini rate-nya Dilebihkan gitu Dinaikkan guys Ini cara CP-nya untuk tier 9 Bisa dapat biru Jadi chance buat mendapatkan goldnya Gede banget ya Gold artifact ini nice banget sih guys Cakep Dan berikutnya di game mode Juga ada update dari Battlefield of Time ya Karena ini emang udah waktunya update Dan ini tuh masuk ke season baru Ya cuma ini gak jadi season 2 Tapi ya ini masih ke season 1 ya Jadi ini bukan season 2 gitu Ya ini tentu aja musuhnya ada yang baru Karena storynya juga baru gitu Ya jadi ini Kalau misalkan kalian lihat Di bagian sini guys ya Ini masih di season 1 guys ya Nah jadi semua orang ngulang Sama-sama dari season 1 Untuk Battlefield of Time ya Termasuk challenge-nya juga sama Tentu aja disini juga ada Monster-monster baru guys ya Karena ini Bener-bener banyak hal yang baru Dan untuk Battlefield of Time ini Tentu aja karena udah waktunya Ganti season kemarin ya Dan kalian juga bisa beli lagi Pake currency Si Battlefield ya Yang kalian butuhkan disini guys Di toko Battlefield of Time exchange Oke sama yang terakhir Masih di game mode Ini banyak banget ya Ini bakal panjang videonya Masih di game mode Yaitu adalah Power of Destruction juga berubah Hampir semua elemen disini berubah Ini UI-nya berubah Semua di reset lagi Balik ke awal Yang tadinya dari hard gitu ya Kembali lagi ke awal Jadi kalian bisa nyari lagi poinnya Dan bisa mendapatkan hadiah Untuk rewardnya disini sama Cuman karena ini ngulang ya Dari normal Jadi poinnya dikecilin Cuman tentunya nanti dari normal Kalian juga bisa ke hard gitu Oke jadi itu adalah untuk game mode Untuk 2 mode barunya ini Belum kebuka Ya gue juga Nggak berharap ini kebuka Biar pelan-pelan Jangan terlalu ngebut Ya ini disimpan buat Next update Atau next major update Oke berikutnya Di luar dari game mode Ada hal baru itu adalah Di challenge Ini yang bener-bener Gue harapkan rilis ya Di rilis guys Jadi kalau misalkan kalian lihat Chapter terakhir itu Chapter 12 Jadi ini tuh Kenapa gue happy banget update ini Karena dapet banyak banget Resource gacha guys Ya jadi disini Challenge update Dari chapter 13 ya Terakhir 12 13 sampai ke 23 10 chapter Ini gila sih Ini keren banget guys Ini kita bisa lihat sedikit Apa aja hadiahnya Di chapter 13 Resource-resource semua Tentu aja gitu ya Ada ini guys ya Mana power extract Yang ini tuh susah banget Didapetin sebelumnya Bisa kalian dapetin Dari challenge Berikutnya chapter 14 Yang menarik selain resource Yang banyak ini Adalah ini ya Hunter exclusive weapon design Berikutnya chapter 15 Yang menarik Tentu aja di bawah Biasanya guys Ini ada precision design Chapter 16 nya Resource-nya banyak banget ya Ada lagi Mana explore extract Nice Chapter 17 Gue pengen tau Apa yang dikasih ya Hunter design lagi Ya mantap Chapter 18 Mana extract lagi Ini seger banget sih Ini seger banget guys Yang tadinya gak mungkin Di update Jadi update guys Nice Jadi ada alasan juga ya Sambil kita ngule gitu guys Setiap hari guys Oke ini yang chapter 19 nya Oke ini full resource ya Essence Essence stone Gak ada hal bagus Di chapter 20 nya guys Resource banyak Ungu-ungu ya Rune Rune Chapter 21 Resource Rune Hunter design lagi 22 Ini gak ada weapon kah 22 Full resource nya Ungu-ungu Terakhir nih 23 Apa yang didapet dari chapter 23 guys Oh Full resource guys Sampai chapter 23 guys Oke Jadi hunter design Sampai Chapter 21 ya Oke oke Ini banyak banget resource nya Kenyang resource guys Work resource guys Nice Oke berikutnya dia ngasih banyak achievement baru Yang gak mungkin gue sebutin satu persatu Disini juga ada hal baru lagi Ada di codex ya Codex juga banyak hal yang baru Karena ada karakter baru gitu ya Cuma untuk shadow disini guys Ternyata belum dikeluarin guys Shadow nya guys Kita belum bisa mendapatkan shadow yang baru Mungkin next maintenance Entahlah Cuma buat sekarang Shadow nya masih 4 ini guys Di special commission juga ada hal yang baru Karena ada monster-monster yang baru guys Dan disini guys Ada hal menarik di Armory ya Armory Ini masih normal Seperti biasa Cuma ini ada sebelahnya nih guys Yang masih schedule To be update Entahlah ini apa Mungkin Weapon Hunter ya Mungkin ya Entahlah guys Mungkin gak ini Weapon Hunter Jadi Weapon Hunter juga bisa Ngebagi CP ke Hunter nanti gitu guys Ya nice 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 Mungkin next update gitu ya Oke untuk crafting Masih sama Ini lagi ada crafting baru ya Ya in Terus untuk fusion Yang terakhir ya Di bagian Fitur-fitur Fusion juga semua masih sama guys Oke nice Berikut adalah Event-eventnya Yang pertama itu adalah Event loginnya guys Event login tuh sekarang ada 2 Dari yang basicnya Daily check-in yang 28 hari itu guys Disini ada lagi 7 day gift Ini Ya 41 hari lagi Dan kita dikasih Run ungu Yang mana Gak sekedar run ungu guys Ini run ungu nya adalah Art shock Dimana kalian bisa kombinasi ini Sama commander touch Ketika kalian tuh lagi Main di Crip-crip gitu ya Di stat-stats yang banyak Crip nya Tentunya kalian bakal pake Commander touch Dan art shock ini Buat ngereset Commander touch Dikasih yang ungu Ya ini kurang beruntung Buat kalian yang udah punya ungu nya Jadi gak kepake gitu ya Cuman bisa tumbalin doang Jadi buat kalian yang gak punya Art shock ungu Ini penting banget guys Nice Ya jadi saran gue Kalian dikasih banyak banget run Sampai 7 hari ke depan Jangan dipake Takutnya kalian diffuse Dapetnya Art shock Jadi rugi gitu ya Ya jadi ya Entahlah Mening jangan dipake dulu lah Oke berikutnya lagi Event nya nih guys Jadi ada special dice Baru Ini sebenernya sama Kayak kemarin Gue liat juga Semua hadiah sama Cuman ini Hadiah utamanya Itu adalah Senjatanya Heine Ini guys Jadi tergantung dari Roll kalian Untuk misinya juga Sama Lock in Clear gate Encore Sama Ngedraw dari Banner ya Untuk mendapatkan Senjatanya Heine guys Nah dan Selain dari special dice Ada cara lagi Untuk mendapatkan Senjata Heine Yaitu adalah Dari Celebration Heine Red Up Ini guys Kalian bisa mengumpulkan 1500 poin Buat mendapatkan Pasti senjata Heine Satu biji Di samping itu Yang lain juga Bagus banget Hadiahnya Ini ada Hunter Design Eksklusif Dan untuk Mainin ini Misinya guys Kalian tinggal Dapetin Cahaya In Pokoknya ini berkaitan Tentang Cahaya In Naikin advance Ngeupgrade Ngelevel up Terus Selain dari Heine Juga bisa Ngelevel up SSR lain Hunter lain Gitu ya Intinya Kalian tinggal Ngeprogress Aja Yang pasti Kalian progress Ini tuh Udah kayak Pasti Dapet sih Si 100 poin Free Senjata Satu biji Heine Dan Selain dari itu Juga ada Event shop Di sebelah sini Bisa kalian beli Cuman ya Ini berhubungan Sama ini ya Sama Beli juga Karena disini Ada satu yang gratis Bisa mendapatkan Tiket satu biji Dan sisanya Bisa kalian beli Pake Diamond Special event shop Oke Berikutnya Update terbaru Yaitu adalah Job Sang Jinwo Yang baru Yang langsung dirilis Di atas Shadow Monards Yaitu adalah Rebel Leader Guys Anjis ini kostumnya Keren banget sih Dan syaratnya Kalian tinggal story Sampai chapter 8 Ini sama Ini sama kayak chapter Igris Tapi di hard Bedanya sama Shadow Monards Kan ini di chapter 9 Normal ya Kalau untuk yang Rebel Reader Ini tuh harus chapter 8 Tapi yang hard Jadi Igris yang hard Terus sampai Ke 70 ribu total power Dan yang terakhir Level 55 Jinwo guys Oke Disini ada Skill baru ya Armor Break Sama Desimation Termasuk kostumnya juga Oke karena gue udah Beres semua syaratnya Gue akan coba ya Dan biasanya sih ini Ngelawan kita sendiri lah ya Senjata dan skillnya Bakal sama kayaknya Sama yang kita pake sekarang Jadi kayak bener-bener Meroll dan Susah gitu guys Gue yakin susah guys Oke gue juga Nggak ikut Gue terakhir pake weapon up Oh ini ya Oke Sama-sama pake Demon Sword Oke Dan ini kita Nggak bisa nge-summon Shadow Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa manggil Hunter Jadi ini Solo sih Full Solo Iya apa tuh Udah kah Eh belum guys Oh anjur Dia manggil Shadow guys Oh anjur Oh curang nih guys Oh curang nih guys Oh curang nih guys Oke lah Fokus Jinwanya guys Gila Igrisnya darahnya Benak banget guys Oke Oke 9 bar lagi Oh curang nih Pake Igris guys Oke menang guys Hiraukan aja Igrisnya guys Darahnya 77 bar Gokel Oke ini dia Nah ini Keren ya Wih Di Rebel Leader Ranjas Skill baru Decimation Namanya guys Dapet 30 start point juga Nice 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 Oke Jadi kostum yang didapet Kayak gini guys Nih kostum Rebel leader Dan juga ada kostum baru Tadi ya Yang didapetin sama Jino Dapet start juga guys Tentu aja Presception nya Biasanya sih Eh precision Oh gak turun guys Gak turun guys Gak turun guys Jadi kita bisa all in ke attack sih Naikin precision boleh 1 lah Dan ya Karena tadi udah berubah skill Disini ada skill baru Namanya armor break guys Dails almighty break damage Jadi ini gue rasa di atas Heavy break ya Terakhir kan heavy break ya Ini break selalu Orange lusannya guys Jadi ini gue rasa ini skill break Guys bentuknya kayak gini Decimation skill baru ya Kayak gitu guys Dan tentunya ada hal-hal yang lain Kayak gitu Oh bisa invincible Nice Berikutnya ini bisa Naikin target damage Masuk ya ke dia Naikin damage juga Sama yang terakhir yang angin Eh yang air sorry Dia bisa ngefreeze Oh cakep banget sih Dan ini bisa naikin critical hit damage Yang dikasih gratis ya guys Almighty break ya Oh nice banget sih Nice 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 Dan itu adalah semua update nya Yang berkaitan tentang fitur Ini banyak banget update nya Gue rasa kalian Untuk menamatkan game nya Butuh waktu yang lama lagi gitu ya Kalau misalkan kemarin Yang main early access Apalagi kalian yang baru mulai Ini bakal panjang banget Buat nge-maksimalin semuanya Buat namatin semuanya guys Oke berikutnya yang akan gue bahas itu adalah Seperti top apa ini guys Apa aja yang baru Apa yang menarik nih guys Langsung aja Yang pertama gue liat Yaitu adalah langsung ke bagian bonus Yang gue udah gak sabar banget Tuh Ini dia Netmarble Yang gue tunggu-tunggu Yang keren banget guys Banyak yang bilang mustahil Naro Jiwo disini Ternyata tidak mustahil guys Karena So Jiwo ditaro disini Dia mendengarkan kata-kata gue Kalau mau laku Taro Jiwo Atau taro Byunggu Dia bener-bener Taro Jiwo Di sebelah sini guys Ya ini murah banget Menurut gue Kalian tinggal top up 15.000 aja ya Maksudnya berupiah guys Ini belum gue ganti Masih Thailand By the way guys Dan ya ini Kalian tuh bisa beli Cuman 150.000 aja guys 150.000 guys Ya 150.000 buat mendapatkan Satu Jiwo guys Easy Dan disini juga ada Plam ya Ada Plam di 30 Berarti ini Ya Kalian harus Lebih dari 15.000 sih Karena Eventnya cuman 20 hari Sedangkan ini Di hari ke 30 Kalau misalkan kalian tuh beli 15.000 doang sehari gitu Ya Cuman intinya sampai kesini aja Udah worth it banget sih Oke untuk di monthly-nya Disini masih sama Ada spesial ya Yang baru Ini ada free Gold Ini ada daily free Buat kalian yang beli monthly Untuk yang di spesialnya Yang menarik ya itu Adalah ini ya Ada yang baru Soul Leveling Pack 14.500 gold Ini lumayan mahal Isinya Jinho ya Kenapa Jinho guys Kenapa Jinho Artifact ini kurang sih ya Ini kurang Ini gak akan laku guys Kurang laku pasti Mungkin buat Orang-orang yang baru main sih Sultan baru main Beli ini oke Tapi kalau buat yang udah Di mid game End game Kurang sih Oke disini juga ada Run and blessing stone ya Ada growth support Sama ada kostum Ini yang baru guys Kostum Cahaya in Bih cantik banget guys Ini tuh sekitar 390.000 ya 400.000 ya Ini sekitar 400.000 guys Kalau misalkan Kalian untuk mau beli Ini guys Uh cakep banget Ya ini guys Wah Ya selain dari Yein Kalian juga dapet 10 tiket gacha Dan 2 Eksklusif Hunter tiket ya Sama ada Ini guys Profile Sama ada frame Berikutnya ada Step Up ya Ini relay Yang belum beli Pasti ini masih ada Relay ini guys Ini kayak ada Relay lagi guys Cuman ini Berkaitan tentang Yein ya Dan ini tentu aja 1000% gitu Worth it ya guys Ya disini Ada diamond Ada tiket gacha Diamond Tiket gacha 40 Cuman ini yang limited ya Kalau relay pack yang biasa Kan tiket biasa nih Kalau ini yang limited guys Nah ini 80 Sampai Ini Beli pake Diamond nih 20 Jadi sama lah Kayak relay pack Beli 3 biji Ini biasanya sih Sejutaan sih harusnya Oke ini ada level up juga Yang sama kayak kemarin Sama ada double up ya Ini diamond guys Per diamondan Buat yang pengen di diamond Lebih worth it disini guys Oke Ini untuk yang event-event mission Sama Gak ada perubahan Ini ada yang Ada tambahan 1 biji aja Itu adalah Reverse story pack Harga sama Battle mission juga Sama ya Gak ada Gak ada yang baru gitu Dan yang lain juga Semuanya sama guys Yang baru di tempat tadi aja guys Oke selain yang di shop situ Juga ada ini ya Ada battle pass yang baru guys Ya untuk hunter pass ini Semuanya sama Ini yang common gratisnya Ini yang pake diamond ya Yang ini Yang diaktifin pake diamond Ini yang mesti beli guys Ya harganya juga masih sama ya Dan ada kostum baru nih Kostum Jinway yang baru guys Sama ada Runenya ya Runenya Ini semua isinya sama sih Semua isinya sama guys Cuman ya Ngulang baru aja guys Dan oke Itu aja Semua yang Udah update Ini gue yang rada Rancu seputar Shadow yang baru guys Karena harusnya Di story Kalgargan itu Udah ada shadow yang baru Situs Cuman ternyata Di kodex belum ada Gue gak tau Apakah salah Apakah disimpan buat Next update Atau gimana Cuman Belum bisa gitu ya Shadow yang baru ini guys Atau entahlah Apakah harus ngeberesin dulu Story terbarunya Story yang Kalgargan itu guys Dan ada satu yang kelewat Satu adalah special summon Special summon Itu adalah Ini ya Sebuah gacha Sebuah gacha nih guys Start special summon nih Gue akan coba contohin Misalkan gue special summon gitu Dan ini Untuk nge-gachanya gratis Tapi buat nge-claimnya Bayar guys Oke ini gue Claim Nah ini gue confirm Kayak gini misalkan Kalian bisa gacha 15 kali Disini ya Start Gacha 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 lagi Gacha lagi Gacha lagi Sampai 15 kali guys Pokoknya kalian tuh bisa nge-klik 15 kali gacha ini ya Nah jadi ini adalah Yang tadi kalian simpen ya Pergachaan yang tadi Kalian simpen nih guys Nah ini guys Bisa kalian claim Dengan beli special ticket ini guys Yang harganya 9 dolar Jadi kayak 150 ribuan lah ya Kalian bisa mendapatkan Karakter yang ada disini guys Misalkan pengen beli yang ini gitu Pengen ngambil yang ini Ya sejujurnya sih Kalau misalkan ada yang worth it Ya yang SSR-nya 2 ya Cuman gue gak tau apakah bisa 2 SSR disini Cuman intinya disini adalah Kalian tuh bisa mendapatkan Gacha ini contohnya Dengan cara special ticket ini guys Nah special ticket ini guys Bisa didapatkan dari subscribe Ini guys 9 dolar ya Sebulan guys 150 ribu guys Nah jadi kalian bisa mendapatkan Si gacha dari 15 ini Yang udah kalian dapetin Bisa milih gitu Dan tentu aja ini bakal ngebantu banget ya Buat kalian memilih karakter tertentu gitu Yang didapetin Sama kalian Di special summon ini guys Ya cuman ya Tentu aja mesti bayar Cuman ini adalah hal yang murah banget Buat kalian spend Kalau misalkan kalian pengen spend guys Dan oke itu aja semua update-nya Gue rasa udah lengkap semua guys Kita tinggal main Gue akan stream nanti malam Buat gacha Dan ya kalian juga bisa nonton stream gue nanti malam ya Di video ini di update gitu guys Gue akan gacha-in Dan mungkin gue akan top up sedikit ya Buat gacha juga yang lain Dan kalian juga jangan lupa buat nge-like dan nge-share ya Karena gue yakin banyak banget yang butuh informasi ini guys ya Seputar update terbaru Full release-nya Dan semua yang bisa kalian lakukan di update terbaru Dan sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax